Kalau kalian di rumah punya timbangan badan yang cuma bisa ngukur berat badan kalian doang, coba deh lirik timbangan yang satu ini. Karena kali ini gue akan mereview sebuah timbangan dengan MLML Smart. Tapi sepintar apa timbangannya, mending tonton videonya sampai habis. Halo semuanya, gue Bahar dan selamat datang di channel Hartekin. Channel yang membahas seputar teknologi informasi dan produksi konten kreatif. So, buat kalian yang tertarik, gak usah ragu buat klik tombol subscribe di bawah, serta nyalahin lonceng notifikasinya. Biar setiap ada video terbaru dari channel ini, kalian gak ketinggalan. Sesuai intro di awal, kali ini gue udah kedatangan sebuah alat yang tentunya bakalan cocok banget dan seharusnya sih kalian punya ya. Kalau kalian lagi dalam proses diet, entah itu nurunin berat badan atau sedang naikin berat badan. Yaitu sebuah timbangan. Yap, tapi timbangan ini agak sedikit berbeda karena timbangan ini ada MLML Smart-nya nih. Selain bisa dikonekin dengan smartphone, timbangan ini juga bisa mengukur lebih dari 18 pengukuran pada tubuh kalian. Jadi bukan cuma berat badannya aja ya, kayak timbangan konvensional pada umumnya. So, biar gak kelamaan, langsung aja gue akan mulai video ini dengan unboxing timbangannya. Oke, ini dia box-nya. Di atas ada brand-nya, Oase Smart Body Scale. Ada penampakan dari timbangannya sendiri, tipe LD-06C. Bagian kiri seperti ini, kanannya sama. Bagian belakang ada tagline-nya Oase Creative Smart Easy Life. Ada beberapa fitur unggulan kayak Shows PMI, Body Fetch Percentage, Daily Records, Muscle Ratio, dan Water Ratio. Ada spesifikasi timbangannya. Warnanya putih ya. Di atas ini masih disegel. Oke, langsung aja gue buka. Keluarin dulu semuanya. Udah kosong ya. Pertama, dapat baterai AAA 2 biji. Dapat meteran buat mengukur lingkar tubuh. Ada manual book-nya, include sama kartu garansi di baliknya. Ada produk spesifikasi 25 Maret 2020. Udah lama juga ya. Dan terakhir ada timbangannya. Brand-nya Oase, kayak gini. Panel-nya ini terbuat dari tempered glass yang tebalnya sekitar setengah cm. Sensor-nya ini kayak dari aluminium gitu ya. Bagian bawah full plastik tentunya. Dikasih rubber di keempat sisinya biar nggak gampang selip. Ada sebuah tombol buat ngubah mode timbangan. Dan ini ada tempat buat naruh baterainya. Sekarang gue mau pasang baterainya dulu. Dan langsung nyala ya. 0-0. Ini mode-nya kilogram. Kalau mau diganti bisa. Tinggal pencet aja satu tombol yang di bawah tadi. Pencet sekali. Gue nggak tau nih artinya apaan. Pencet sekali lagi ke LB atau pound. Dan pencet sekali lagi buat balik ke kilogram. Coba deh, gue mau iseng timbang barang-barang yang ada di sekitar gue. Ada pembersih kaca 0,4 kilogram. HP gue 0,2 kilogram. Headphone juga sama ya, 0,2 kilogram. Sekarang langsung aja gue mau coba buat timbang berat badan gue. Tapi sebelumnya konekin dulu pake aplikasi. Buka Playstore. Cari aplikasi scale up. Lalu install deh. Kalau udah, dibuka. Klik agree. Karena gue belum punya akun, jadi gue register dulu ya. Masukin email dan passwordnya. Eh, dari tadi layar HP gue keterangan ya. Sorry, sorry, sorry. Sekarang tentuin untuk berat dan tingginya mau pake satuan apa. Kalau gue ini aja udah bener. Gender bisa untuk laki-laki, perempuan, ataupun bayi sambil digandung samibunya. Gue pilih mail. Masukin informasi diri. Disini ditanya, gue seorang atlet apa bukan. Lalu tentuin target berat badan. Tinggal di confirm aja. Udah masuk. Langsung aja gue mau coba nimbang berat badan gue. Klik start weighing. Izinkan. Turn off GPS. Langsung injek aja timbangannya. Kenain keempat sensornya. Terus tunggu prosesnya sampe selesai. Oke, udah keluar hasilnya. Kayak gini. Ada nama, berat badan, sama physical fitness report. Diklik aja. Nah, ini baru nih keliatan semua indikator pengukuran badannya. Mulai dari skornya dapet 75. Body type yang sayangnya aku masuk ke kategori slender. Nutrition standard. Weightnya 46,5 kg masuk ke kategori standard. BMI 18,9 yang alhamdulillahnya masih sehat. Body fatnya 5% yang termasuk kurui. Muscle mass 40,6 kg. Nyaris standard. Visceral fat index 1 masuk ke kategori normal. Body water 69,4%. Excellent. Bone mass 3,6 kg normal. Dan ini nih, lumayan penting. Di sini ditunjukin kalau BMR gue itu 1950 kalori. Karena gue mau naikin berat badan, berarti besok-besok gue harus makan perharinya itu di atas 1950 kalori. Biar gemuk. Lanjut, fat mass 2,3 kg kategori thin. Skeletal muscle mass 28,8 kg standar. Motor mass 32,2 kg excellent. Protein mass 8,4 kg standar. Nih, harusnya berat badan gue segini nih. Oke lah, gue pasti bisa kok, semangat. Weight control 0,6 kg. Fat control 0. Muscle control 0,4 kg. Metabolic age. Tuh kan, dari data-data barusan, ternyata tubuh gue tuh jauh lebih muda 4 tahun loh, daripada umur aslinya. Protein rate 18% standar. Weight without fat 44,2 kg. Dan terakhir, target heart rate-nya 118-158 BPM. Dan kalau di total, jumlahnya ini ada 23 data yang ditampilin ya. Terus kalau mau dibuat PDF juga bisa nih. Klik PDF. Tunggu dulu. Terus download. Jadi deh, mantep kan? Semua datanya lengkap ya ditampilin. Mau buat reportnya versi aplikasi juga bisa. Bisa di save juga jadi gambar. Masuk ke menu trend, buat tracking progress-nya. Bisa dilihat progress harian, mingguan, sama bulanan. Bisa buat tracking berat, BMI, BFR, muscle mass, BMR, Weight Control, Fat Control, sama Muscle Control. Masuk ke menu Mi, tampilannya kayak gini. Bisa nambahin member juga. Bisa ubah satuan beratnya, sama ubah target berat badan. Dan kalau mau disinkronin ke Google Fit juga bisa ya. Sama ke Fitbit bisa nih. Tapi gue kagak pake sih. Udah, gitu aja untuk aplikasinya. BTW gue gak di-endorse ya. Gue beli sendiri nih timbangannya. Jadi, yang bisa gue ceritain dari pengalaman gue menggunakan timbangan ini. Timbangan ini menurut gue udah bagus banget sih di harganya. Apalagi kalau kalian bisa dapetin harga di bawah harga normalnya. Terus, karena si Oase ini adalah sub-brand dari Oppo, Jadi, garansinya di-cover dan bisa di-claim langsung ke service center Oppo selama 6 bulan. Terus juga, aplikasinya gak gabung sama timbangan-timbangan yang di bawah 100 ribu itu. Plus, dapet bonus, sebuah meteran buat ngukur lingkar tubuh. Kalau baterai sih standar lah ya. Cuma, untuk akurasi dari pengukuran-pengukurannya sih gue gak bisa mastiin ya. Kalau ini tuh bener-bener akurat apa enggak. Karena kan gue bandinginnya cuma sama yang murah nih. Dan konvensional pula. Jadi, gak tau deh mana yang lebih akurat. Cuma, serius deh. Kalau misalnya bisa dapet harga di bawah 200 ribu, Timbangan pintar satu ini tuh bener-bener worth it. Terutama buat kalian yang emang lagi diet untuk nurunin berat badan atau naikin berat badan. Atau cuma sekedar buat mempertahankan bentuk tubuh kalian. Tapi, yang mesti diingat harus ideal ya. Karena percuma aja. Kelihatan oke dari luar, tapi pas diukur. Hei, indikatornya mentokir semua. Oke, segitu aja untuk video gue kali ini. Silahkan komen apa aja di kolom komentar di bawah. Tapi, jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, boleh di-like. Gak suka, silahkan subscribe. Dan nyalahi lonceng notifikasi di sampingnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu di video selanjutnya. Gue Bahar. Bye!